Hai sobat sekalian, kali ini kita akan terbang di area wisata mandai yang ada di pesisir selatan Sumatera Barat. Kita terbang menggunakan drone DJI Mavitsiga, bronnya Sultan. Kawasan mandai merupakan salah satu tempat wisata favorit di Sumatera Barat. Perpaduan antara bukit dan teluk seluas plus 18.000 hektare dengan dihiasi pulau-pulau. Kecil yang berada di bagian tengah teluk menjadikan kawasan mandai. Ini dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Terletak di kecamatan Koto X Itarusan, pesisir selatan. Objek wisata ini dapat ditempuh hanya dua jam dari kota padang menggunakan jalur darat. Istilah mandai sendiri dalam bahasa minang artinya bundo atau bunda atau ibu. Sehingga kawasan ini dianggap sebagai induk kepulauan oleh masyarakat dan penduduk setempat. Beberapa pulau kecil yang berada di kawasan ini diantaranya pulau setan, pulau traju, pulau sironjong besar dan kecil, dan pulau cebada. Di bagian utara kawasan mandai terdapat pulau-pulau yang bentuknya melingkar. Sangat menakjubkan dan jelas terlihat dari ketinggian. Pulau-pulau yang melingkar ini diantaranya pulau pagang, marah, pulau bintang ngor, pulau ular. Salah satu pulau yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan di kawasan mandai adalah Pulau Setan. Meskipun namanya seram, namun pada kenyataannya tidak demikian. Nama asli pulau tersebut ialah Pulau Sutan yang kemudian berubah seiringnya waktu akibat pelafalan masyarakat setempat. Pulau Setan memiliki daya tarik tersendiri di mana pasir pantainya yang masih putih bersih, air laut yang biru, ombak yang cukup tenang, serta memiliki puncak bukit sebagai spot terbaik menikmati panorama alam dari ketinggian. Anda tertarik? Rencanakan untuk berkunjung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!